Rasi emas jilid 16. Malam itu hawa udara sangat panas di sekitar perkampungan Wai On Chung. Dan juga awan tampak bersih dari langit, entah mengapa di dalam musim panas seperti ini, terasa sangat panjang dan kemarau begitu menyiksa dengan hawa udara yang menggeseliskan. Dan penduduk kampung banyak sekali yang berkumpul di luar rumah, bercakap dengan sanak famili dan keluarganya, sambil berkipas mencari sekedar angin untuk menyejukkan tubuh. Di sebuah taman bunga yang sangat luas dan teratur indah, dengan barisan pohon yang liut tampak memenuhi bagian sebelah kanan dari tembok yang tinggi itu tampak siang koan wang gue, hartawan si siang koan, tengah duduk bercakap dengan istri dan putri tunggalnya yang bernama siang koan yu. Di tangan siang koan wang gue tampak tercekal sebuah kipas yang berlukisan sangat indah oleh huruf bunga, dan tampak siang koan hujin, nyonya siang koan, duduk dengan berkipas dengan sebuah kipas pula, hanya siang koan yu yang tidak berkipas. Rupanya, hawa udara yang bagaikan membakar kulit itu telah membuat mereka panas dan kegerahan bukan main. Saat itu, siang koan wang gue telah berkata dengan suara yang perlahan, telah 20 tahun lebih kira menetap di perkampungan ini, sehingga boleh dibilang, kita sudah menjadi warga yang cukup lama dan tua di kampung ini. Siang koan hujin mengangguk. Ya, sebelum Nyo Jie, anak Nyo, dilahirkan, kita sudah menetap di sini kata nyonya sambil tersenyum, dan selama 20 tahun kita dapat hidup dalam suasana yang tenang, tanpa perlu dipusinkan oleh segala macam pertikaian di dalam rimba persilatan, seperti sebelumnya kita tinggal di sini. Siang koan wang gue telah mengangguk, dia menghela nafas panjang. Tanpa terasa kita telah tua, aku telah menjadi seorang kakek dan engkau telah menjadi seorang nenek kata siang koan, wang gue lagi. Siang koan hujin telah tersenyum lembut. Tetapi kita telah melewati hidup dan hari kita dengan tenang, tidak ada seorang pun sahabat atau lawan kita dari rimba persilatan yang mengetahui bahwa kita telah hidup mengasingkan diri di tempat ini. Ya memang inilah kera yang terbaik agar kita terhindar dari gangguan lawan kita itu kata siang koan wang gue. Jika pada 20 tahun yang lalu kita masih tidak mengundurkan diri dari rimba persilatan dan tetap berkelana ingin mencampuri persoalan kalangan rimba persilatan, jelas hal itu hanya akan membuat kita pusing selalu tanpa kesudahannya. Sesungguhnya Tia, Ayah, banyakkah lawan dari kalian tanya siang koan Nio, dia sejak tadi berdiam diri saja. Siang koan wang gue menghela nafas. Nio Jie, jika ingin dikatakan banyak, ya memang cukup banyak jumlah musuh kami itu, ayah dan ibumu merupakan jago yang sangat dibenci oleh para penjahat, sebab kami tidak pernah menurunkan tangan ringan kepada setiap penjahat selalu pula. Kami menurunkan tangan besi. Maka dari itu, setap kali kami mengetahui ada penjahat yang telah mengumbar kejahatan mereka, kami akan menyatroni dan membinasakannya. Atau seringannya kami akan membuat mereka bercacat. Di samping perasaan menci, juga para penjahat itu memang merasa takut pada kami. Mereka pun menaruh dendam. Ibumu beranggapan jika kami berkelana terus niscaya hanya akan membuat kami bersiengsara sebab ibumu saat itu tengah mengandung empat bulan, yaitu mengandung engkau. Maka ibumu telah menganjurkan agar kami mencari sebuah tempat yang aman dan tenteramu untuk hidup mengasingkan diri, Dan jika telah lahir, untuk hidup tenang di tempat pengasingan kami membesarkan engkau, menjelaskan seng ayah panjang lebar. Saat itu, siangko animar mendengarkannya dengan sungguh, karena jarang sekali ayahnya membuka cerita masa lalunya itu. Dan sekarang ayah, selama 20 tahun ini, apakah ayah dan ibu tidak pernah berjumpa dengan seorang sahabat atau seorang lawan juga dari kalian tanya siangko anio sambil mengawasi ayapnya? Seng ayah menggelengkak kepalanya sambil menghela nafas. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat pengasingan kami ini, maka dari itu kami dapat hidup tenang tanpa mendapat gangguan dari siapapun juga, dengan sendirinya kami dapat mengecap hidup yang tenang dan tenteram, dan sampai saat ini engkau telah meningkat dewasa. Siangko animar menghela nafas dengan wajah memperlihatkan bahwa dia sangat tertarik sekali. Jika saja ayah dan ibunda mau menurunkan kepandayan yang kalian miliki itu, tentu akan mengembirakan sekali kata siangko anio kemudian. Seng ayah tersenyum, padinya aku menyangka bahwa anak yang sedang dikandung ibumu itu adalah seorang anak lelaki. Dan kami memang bermaksud akan mencurahkan seluruh perhatian kami untuk mendidik anak itu untuk menerima warisan dari kepandayan kami. Namun kenyataannya harapan kami itu tidak terpenuhi. Tadinya kami mengharapkan anak kami itu, jika memang seorang lelaki, dapat menjadi seorang pendekar yang perkasa dan memiliki kepandayan yang tinggi sekali melakukan perbuatan yang mengandung kebaikan dan keadilan, melakukan berbagai kebajikan untuk menolong si lemah dari tindasan si jahat. Tetapi setelah melahirkan, ibumu memberitahukan kepadaku bahwa anak kami itu seorang wanita dengan sendirinya, kami telah merobah pendirian. Sebagai seorang gadis begini jelas engkau tidak dapat berkelana dengan memiliki kepandayan. Setiap wanita yang memiliki kepandayan, tentu akan menjadi liar dan akan berkeras untuk melakukan pergi berkelana karena memang dia merasa yakin dirinya memiliki kepandayan yang tinggi. Maka dari itu kami telah memutuskan untuk tidak menurunkan kepandayan kami kepadamu, hanya membesarkan engkau secara baik, agar engkau benar menjadi seorang syociah yang tidak liar, halus dan memiliki kelembutan. Muka siangko animar memperlihatkan perasaan tidak senang. Tetapi ayah dan ibu memiliki pandangan yang salah kata siangko animar memprotes perkataan ayahnya itu. Biar bagaimana satu contoh telah ada. Seperti ibu, maka ibu memang memiliki kepandayan yang tinggi, maka dari itu, apa salahnya jika ibu bisa mempelajari ilmu silat, dan aku pun mempelajari ilmu silat. Seng ayah telah tersenyum. Kau jangan salah mengerti nak katanya kemudian. Bukan ayahmu tidak ingin mewariskan seluruh kepandayan ayah, tetapi seperti ibumu pernah mengalami, selama dia memiliki kepandayan ilmu silat, di saat gadisnya, dia telah menjadi liar dan telah berkelana dari kota yang satu ke kota yang lain. Tetapi setelah menikah dengan ayahmu, barulah perangainya yang berangasan itu lenyap, berangsur, dan seperti sekarang engkau lihat ibumu telah menjadi seorang wanita yang berhati lembut dan peramah, Tak seorang pun yang melihatnya tidak akan menyangka bahwa sesungguhnya dulu ibumu merupakan singa betina yang sangat ditakuti oleh penjahat di dalam rimba persilatan. Mendengar perkataan suaminya yang memuji dia secara tidak langsung, siang koan hujan telah tersenyum. Dan saat itu siang koan yo telah berkata lagi dengan sikap kemanjaan. Ayah, ibu, aku ingin sekali memiliki kepandayan ilmu siat seperti kalian. Mempelajari ilmu surat sangat membosankan sekali kata si gadis. Seng ayah menggelengkan kepalanya. Sudah ayah katakan tadi, bahwa engkau jangan sekali-kali mempelajari ilmu siat, terlebih lagi untuk sekarang engkau baru mulai melatih diri apa gunanya? Di dalam usia yang dewasa baru memulainya merupakan pekerjaan yang terlambat. Jika memang dulu dikala engkau berusia 5 tahun, tentu engkau dapat melatih dengan cepat dan di dalam usia seperti sekarang ini, engkau telah dapat memiliki kepandayan yang tinggi. Mendengar perkataan ayahnya itu, si gadis jadi merajuk, dengan mulut dimonyongkan. Ayah dan ibu juga selalu salah mengapa dulu tidak menurunkan kepandayan kalian kepada ku. Tanda tanya-katanya dengan sikap merajuk dengan manja. Tetapi Nyojiya engkau, harus ingat kata Seng ayah. Keputusan yang kami, ambil itu semuanya demi kebaikan engkau juga. Maka dari itu, engkau tidak perlu salah mengerti bahwa kami tidak menurunkan kepandayan ilmu silat kami kepadamu, hanyalah disebabkan kami tidak mau melihat engkau. Nanti menjadi liar seperti yang pernah terjadi pada ibumu. Nah, engkau tentu mengerti maksud baik dari kedua orang tuamu. Tetapi Siangko Anioh hanya berdiam diri merajuk dengan kepala tertunduk dalam. Rupanya hasrat ingin mempelajari ilmu silat itu terlampau besar di dalam hatinya. Di saat itulah, tampak Siangko Anwangwe telah tertawa sambil katanya, Baiklah, jika memang engkau berkeras ingin mempelajari ilmu silat juga, maka aku pun tidak bisa melarangnya mulai besok ayah dan ibumu akan menurunkan ilmu silat yang engkau inginkan itu. Mendengar perkataan ayahnya yang terakhir ini wajah Siangko Animoh jadi berubah cerah, benarkah ayah tanyanya? Seng ayah tersenyum sambil mengangguk, ayah tak pernah menjustaimu bukan? Dan wajah Siangko Animoh jadi berseri, dia mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Tetapi di saat itulah tiba sekali terdengar suara seseorang berkata, Hem, selama 20 tahun batok kepalamu itu masih dapat menempel di lehermu karena aku belum dapat menemukan jejak kalian, tetapi hari ini rupanya Tian Maha Pemurah telah memberikan jalan dan petunjuk sampai akhirnya dapat menemukan jejak kalian. Mendengar suara itu wajah Siangko Anwangwe dan istrinya jadi berubah pucat, Mereka juga telah melirik ke arah asal suara itu datang. Hem, itu tanya Siangko Anwangwe dengan suara yang tawar, keluarlah perlihatkan diri, tidak baik bersikap seperti seekor tikus kecil yang selalu menyembunyikan ekor. Terdengar suara gelak tawa yang mengerikan sekali karena suara tertawa itu sangat panjang dan emirip suara tangisan yang mengalun. Ha, 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 aku justeru memang tengah mencari tikus yang menyembunyikan ekornya itu. Sudah jelas aku akan memperlihatkan diri, terdengar suara itu. Dan membarangi dengan habisnya suara tersebut tampak sesosok tubuh telah mencelat dengan cepat sekali. Kau tiba Siangko Anwangwe telah berseru dengan suara. Yang nyaring waktu melihat jelas orang yang muncul itu. Muka Siangko Anhujin juga telah berubah memucat. Benar kata orang yang baru muncul itu, yang ternyata seorang. Lelaki dengan bentuk tubuh yang tinggi besar dan juga memiliki wajah yang buruk dan menakutkan. Orang tersebut memiliki sepasang metu yang memancarkan sinar tajam, rambutnya panjang berombak tidak teratur, dan berkata, akulah Siangmo Kiam, sepasang pedang iblis, yang mencarimu Siangko Antat, apakah kalian masih mengenaliku aku? Datang untuk menuntut balas atas kelematian saudara seperguruanku yang telah kalian binasakan itu. Saat itu, Siangmo Kiam telah tertawa dingin dengan suara yang tawar disusul dengan katanya, HMM, bersiaplah untuk mampus katanya dengan suara tawar. Siangko Antat segera sadar, cepat sekati ia menjawab. Siangmo Kiam, dulu aku mengampuni jiwamu tidak membunuhmu dengan harapan bahwa kau akan insyaf dan sadar kembaii ke jalan yang benar. Tetapi rupanya engkau malah etap dogan sifatmu yang dulu, jahat dan berhati buruk. HMM, jadi engkau menyesal tanya Siangmo Kiam dengan suara mengejek tawar. Siangko Antat hanya mendengu saja, jadi apa maksudmu datang kemari? Mengambil kepalamu, jawab Siangmo Kiam. HMM, lihat serangan bentak Siangmo Kiam dengan suara yang nyaring sekali. Wutangin serangan itu demikian kuatnya, sehingga menimbulkan angin yang mendesir. Tetapi biar bagaimana Siangko Antat memang merupakan secorang jago tua yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, walaupun dia terdesak begitu disebabkan kerelawannya menyerang seperti juga melancarkan serangan yang membokong, namun dia tidak menjadi gugup. Dan secepat kilat pula sepasang tangannya telah diangkat untuk menangkis. Dengan mengeluarkan suara dengusan, di samping kagum dan juga terkejut, tampak Siangmo Kiam telah menarik pulang kedua tangannya, dan mengeluarkan suara teriakan yang menggeledek, kemudian dengan cepat melancarkan serangan lagi dengan tangan kanannya yang berputar, sedangkan tangan kirinya meninju dengan cepat. Wut, angin serangannya terdengar sangat kuat. Kali ini Siangko Antat dapat menyaksikan kekuatan tenaga dalam lawan pada kedua telapak tangannya. Siangko Antat menangkis pukulan lawannya dengan mengibaskan tangan kanannya dan tangan kirinya justru telah terjulurkan untuk mencengkeram dada lawannya. Tentu saja apa yang dilakukan Siangko Antat ini membuat Siangmo Kiam menjadi terkejut. Siangmo Kiam tertawa mengejek, tahu kedua tangannya itu telah dirangkapkan. Dan sepintas saja, telah terlibat bapwa dia memang bermaksud untuk menjepit sepasang tangan dari Siangko Antat. Tangan kanan dari Siangko Antat dengan cepat telah berganti lagi memukul dan buk dia berhasil menghantam bahu lewanya sampai terhuyung ke belakang. Tetapi Siangko Antat sendiri merasakan betapa tangannya yang terjepit hampir patah itu membuat dia kesakitan sekali. Untung saja disebabkan Siangko Antat telah mengempos semangat dan tenaga dalamnya diadapat bertahan tidak sampai tulang pergelangan tangannya itu terjepit patah.